Watson mendapat email dari Raya Holmes untuk bertemu malam nanti Tapi Holmes tidak mau ikut Kemudian lewat radio polisi yang disadap Holmes Dia mendapat berita adanya kecelakaan pesawat di dekat pantai Sampai di TKP bertemu dengan Gregson Jelas ini bukan tugas polisi Polisanya membantu Molly Neri dari Dewan Kamanan Transportasi Nasional untuk mengurus kecelakaan ini Tapi dengan rasa yang ingin tahu Holmes Dia tetap memeriksa para korban pesawat Menemukan bahwa semua penumpang adalah para pengacara Dari perusahaan Ferry Scripps Holmes melihat satu korban Kakinya terkena baling-baling pesawat Tapi harusnya darahnya muncrat mengenai celananya Tapi korban ini bersih Tengkorok belakang kepalanya dihancurkan sebelum pesawat menabrak tanah Korban itu tidak mati karena kecelakaan Tapi mati karena dibunuh Melihat dari dalamnya luka kepala korban Senjata pembunuhnya bukan hanya berat Juga punya dua cabang di ujungnya Seperti kunci Inggris Entah pembunuh juga mati dalam kecelakaan Atau masih hidup Hal pertama yang ditakukan Holmes Meminta Gregson memanggil pemilik dari pesawat kecil itu Yaitu pesawat Keystar Carter Pemilik pesawat Keystar Charles Cooper Bersaksi telah bekerjasama dengan pilot Lebih dari 20 tahun yang bernama Joe Newell Dan korban yang dibunuh bernama Hank Gerard Salah satu korban Walter Devlin Cukup sering terbang dengan pesawat Keystar Untuk melakukan pekerjaannya sebagai pengacara Senangkan korban lainnya Hank Gerard dan Ellie Ailson Sempat dua kali sering pergi bersama dengan Walter Menggunakan pesawat itu Kemudian rehat dari wawancara dengan pemilik Keystar Watson Masih sibuk untuk mengajak Holmes untuk malam nanti Holmes yakin ayahnya tidak akan datang Dan menyuruh Watson pergi sendiri Kemudian detektif Bell mendapat informasi Dari mitra junior Walter Devlin Kalau tiga seniornya rencananya sedang menuju Ketempat terpencil di Marga Vineyard Untuk bekerja tentang kasus tuntutan Terhadap perusahaan bernama Carmanto Foods Karena gula pengganti perusahaan itu Menyebabkan kanker Ketiganya sempat melakukan perdebatan keras Terutama Gerard yang tidak menyukai Walter Devlin Walter tidak ingin melanjutkan pekerjaan itu Sedangkan Gerard bersikeras untuk mengurus pekerjaan tersebut Tersangka terkuat mengarah ke Walter Devlin Untuk polisi meskipun Holmes menolaknya Dan Gregson mendapat kabar dari Molineri Bahwa timnya berhasil menemukan black box pesawat Sampai di tempat diputarlah rekaman black box Terlapat suara perdebatan antara Walter dan Ellie Lalu diakhiri dengan pesawat jatuh Di rekaman itu tidak ada suara Gerard sepatah pun Di rekaman juga pilot mengatakan tiga orang di pesawat Harusnya empat orang termasuk pilot Deduksi sementara Holmes Gerard tidak dibunuh dalam pesawat Tapi di tempat berbeda Itu mengapa senjata pembunuhnya Tidak ditemukan di dalam pesawat Tapi entah alasan yang belum diketahui Kenapa menyembunyikan tubuh Gerard di kargo pesawat Dimana orang yang berada di pesawat Tidak mengetahui bahwa di kargo Terdapat beban yang melebihi batas pesawat itu Sehingga membuatnya jatuh Dan perdebatan yang terekam di black box Bukan antara Walter dan Ellie Tapi Walter yang mengirim pesan suara kepada Gerard Karena menyangkanya Gerard tidak ikut pergi Untuk membuktikan deduksi Holmes benar Ponsel Gerard yang ditemukan Terputar pesan suara Walter yang sama dengan rekaman di black box Ini membuat Walter dan Ellie dipastikan tidak membunuh Gerard Karena mereka sama-sama tidak tahu kalau Gerard sudah mati Yang masih diragukan adalah Joe sebagai pilot yang berpengalaman Harusnya tahu kalau beban pesawat tidak seimbang seperti seharusnya Dan kemudian Charles pemilik K-Star Memberitahu detektif Bell mendapat rekaman CCTV 40 menit sebelum lepas landas Tiba di kantor Charles Holmes tidak nyaman dengan ruangan itu Karena bau lem yang menyengan Dan di CCTV Terdapat Gerard dan satu orang misterius yang dia temui Bahkan hingga 10 menit sebelum lepas landas Wajah orang misterius itu tidak ada di CCTV lain Karena kata mekanik K-Star Bartz mengatakan CCTV lain rusak beberapa minggu lalu Masalah klasik per CCTV-an untuk hal-hal yang penting Karena hanya nampak dari belakang Holmes membawa rekaman itu ke rumahnya untuk menganalisis orang tersebut Dari bajunya mendapatkan clue Yang bertuliskan Arm 2 Dan disempurnakan menjadi Carmanto Foods Perusahaan yang harusnya tiga pengacara itu Gugan Dia membawa pager eras tahun 90-an Tapi Holmes salah Sebelum Watson pergi untuk menemui ayah Holmes Watson mengatakan kalau itu bukan pager Melainkan pompa insulin Orang itu menderita diabetes Identifikasi sementara membawa Bell dan Holmes Dengan Ed Herston yang bekerja di Carmanto Foods Awalnya Herston yang membantu Gerard untuk melawan Carmanto Tapi Carmanto menawarkan penyelesaian yang cukup adil baginya Walter sebagai ketua sebenarnya mengiakan Tapi Gerard mengharapkan lebih Sehingga Herston bertemu Gerard Sebelum lepelas landas Menolak untuk menjadi saksi Kemudian pergi Karena Gerard masih bersikeras untuk menggugat Carmanto Foods Holmes langsung pergi Tentu Bell menanyakan kenapa Holmes melihat sulitnya Herston membuka botol pilnya Dia mengalami diabetes yang parah Yang mempengaruhi genggamannya Status yang lemah untuk dijadikan sebuah tersangka Yang bisa menggenggam senjata berat dan besar Beralih ke sisi Watson yang bertemu dengan ayah Holmes Mungkin bisa disingkat saja Kalau orang itu bukan ayah Holmes Hanya mantan seorang aktor yang disewa ayah Holmes Untuk menyamar menjadi dia Kembali lagi ke Holmes Dan sekarang di tempat Dewan Transportasi Nasional Untuk melihat pesawat yang jatuh itu Pada saat di TKP Holmes melihat pasir yang berbeda dengan lokasi kecelakaan Opsi ini dia lakukan karena opsi lain dia tidak menemukan pelakunya Pasir yang berbeda itu dia yakini ada di dalam tangki bahan bakar pesawat Menyumbat filter bahan bakar di dapet tangan pernebangan Hingga membuatnya jatuh Dan benar Holmes mendapatkan pasir itu di dalam tangki Bukan pasir pantai Tapi terdiri dari sebagian besar silika Yang mengarah kalau pasir itu adalah pasir komersial Dan pesawat itu bukan jatuh karena beban Melainkan seseorang menyabut tasi pesawat itu Entah gerak yang mempunyai seseorang yang ingin menyabut tasi pesawat Sehingga dia dibunuh Atau ada dua pelaku yang mempunyai motif yang berbeda Sekarang Holmes memulai kembali Kali ini kepada Barts Bersama detektif Bell Holmes mendapat informasi kalau Barts bukan hanya tukang CCTV Tapi juga salah satu pilot K-Star Holmes sempat melakukan wawancara dengan istri Joe Kalau Joe dan Barts sempat berselisih Barts mengatakan perselisian itu tentang salah satu pelanggan kaya Yang memberikan tip besar Tapi perselisian itu sudah selesai Tapi Holmes mendapat informasi lainnya Setiap kali Barts pergi terutama ke Miami dan Florida Entah mengapa selalu pergi dengan beban kargo 30 kilo tidak lebih dan tidak kurang Itu karena Barts membawa kokain Joe tahu akan hal itu dan akan mengadu ke polisi Jadi Barts berusaha untuk menyingkirkan Joe Kebetulan Gerard melihat dia melakukan menyambutasi Jadi Barts berimprovisasi Membunuhnya dan menyembunyikan tubuhnya di kargo pesawat Deduksi yang bagus bagi Barts Masalahnya pagi ini dia tidak berada di hangar Dia bersama Charles karena mobil Charles mogok Tidak perlu mempercayainya Dia menyuruh Holmes untuk menanyakan langsung kepada Charles Apakah benar atau tidak Lalu Barts langsung menutup pintunya Dan di kantor polisi pada esoknya Di sini Holmes lagi-lagi menutup hidungnya Karena bau lem yang kuat di tubuh Charles Charles kelihatan tampak shock Menceritakan malam tadi Barts menelpon Dan memberitahu mengenai kokain yang dibawa Barts dan Joe Yang mengetahuinya Tapi kesaksian Charles kemudian mengatakan sebaliknya Charles tidak bersama Barts Saat pagi di hangar sampai pesawat jatuh Segera menuju rumah Barts Dia sudah menghilang Di garasinya terdapat kunci Inggris dengan darah Holmes melihat dengan detail kalau alat itu senjata yang sama Kemudian dia melihat kaleng oli mobil Pelakuman yang terburu-buru kabur Tapi tidak membawa uang 100 ribu dolar yang ada di dalam kaleng tersebut Holmes yakin Barts dibunuh dengan alat yang ada di garasi itu Kesaksian palsu sehingga mengarah tersangka ke arah Carlos Cooper Di ruang integrasi Charles masih bersikeras kalau bukan dia pelakunya Dia tetap bersaksi kalau Barts Malam tadi mengakui perbuatannya Untuk menyabutase pesawat Joe Sampai selesai pun integrasi Dia tidak mau mengakui Watson yang izin pergi Ternyata kembali bertemu dengan yang menyambar sebagai ayah Holmes Diketahui lah dia bernama Alistair Dia dulu adalah teman Holmes saat di London Saat Holmes sering menggunakan narkoba Dia sering menyebut nama yang sama terus-menerus Kembali lagi ke Holmes Sebelum masuk ruang integrasi Holmes menyuruh untuk membawa air putih satu teko untuk Charles Dan sudah dihabiskannya Pertanyaan pertama adalah Apakah Charles tidak ingin buang air kecil? Charles merasa tidak Pada malam tadi Menurut deduksi Holmes Charles berkelahi dengan Barts Barts menyobek tubuh Charles dengan pisau dapur Perkelahian itu karena Charles juga mendapatkan keuntungan dari perbuatan Barts Dan ingin menyuruh Barts untuk menggantikan Charles sebagai pembunuh Joe Yang ingin mengadu ke polisi tentang penyelundupan kokain Barts Tapi perkelahian yang dimenangkan oleh Charles Holmes yakin lukanya cukup serius Awalnya Holmes pikir Charles memang dalam keadaan shock Tapi ada sesuatu yang lain Yaitu kehilangan darah yang begitu banyak Itu mengapa Charles tampak begitu haus saat integrasi pertama dan kedua saat ini Tubuh Charles perlu mengganti cairan yang hilang itu Dan berikutnya adalah lem Holmes mengira lem itu hanya ada di ruangan Charles Tapi ternyata di tubuhnya Tidak sempat untuk menjahitnya Jadi dia menggunakan lem untuk menutup luka Sekarang Charles tidak bisa mengelat Hanya saja Jika ingin terhindar dari hukuman mati Karena sudah menyambut asli pesawat Dia harus membantu polisi untuk menemukan jasad Barts Yang dia buang Dan hukumannya bisa turun menjadi penjara sumur hidup Charles pun tidak bisa mengelak dan akan membantu polisi Kasus pun selesai Scene ditutup dulu dengan Holmes Watson ingin menanyakan masa lalu Holmes Mengenai seseorang bernama Aileen Adler Oke jadi itu adalah Alu cerita dari Elementary episode ke-6 Bagaimana aku Holmes akan menceritakan masa lalunya Dengan Watson tentang Seorang wanita bernama Aileen Adler Sampai jumpa di episode berikutnya